sekarang kita nih bagian dalemnya interior Range Rover Evoque ya guys tahun 2011 bisa kalian lihat Dewi ya ini mobil ke Susiani 11 tahun tapi oh kulit-kulitnya di bagian setir dasbore wih gila Wak gak bisa ngomong apa-apa aku ini memang mobilnya mantap sekali ya dia ada stitching merah nih guys ini bagian sini di kesan luksuri sporty itu dapet nih mobil ini ini beda ya PTW beda dengan Lenovo Evoque yang kemarin kita review yang warna hitam itu kan dalamnya putih kurang menantang ini dalamnya merah warnanya hitam jadi kesannya mantap terus ini speedometer kok bisa ada lampu MB ini warna merah bisa dilihat soalnya dia modelnya mode root jadi untuk ngebut guys nah ini kalau mode biasa ketika dek gravel atau dek gunung ya pakai mode ini ini ada PTW ada 5 mode ya guys malam sen untuk pasir mutrat terus ini untuk mode jalan santai lah istilahnya terus untuk kulit setere PTW ini mulus pol kinyis-kinyis ini canggih loh 2011 11 tahun tapi tombol-tombolnya ini masih canggih ya oke nah ini nih saya api kabar bagi terus kita pindah ke sisi sebelah tengah nih untuk fiturnya yang paling file apa mantik lah nih mobil ini dia ada TV nih guys nah ada TV ini loh kan bayang no like mobil Eropa tapi uswano TV ini kewes gak wiki bukan tambahan ya guys ini memang bawaan kayak gitu terus kameranya DE karena Dynamic Luxury S4 5 kamera guys 5 kamera ini ini juga membantu kita membantu banget lah untuk parkir emin lightnya kalian bisa gantah-ganti ada 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 5 macam warna ya guys mantep ini wish itu fitur-fitur ya mantep kaki terus ke bagian bawah nih simpaling fenomenal hu ketika kalau kalian matikan mesin dia transmisi akan turun kalau kalian injak otomatis naik ya jadi ini yang membuat kalau mobil ini ya anti maling guys jadi jarang kalau maling ngambil mobil ini wis angin loh terus di bagian sini ada dua shortcut border seperti biasa nih untuk power roadway di bagian sini bisa semua ya sekarang ini tak tunjuknya di bagian atasnya kalian perlu tahu di atas ini Vision Roof full panoramiknya bener-bener mantep dari depan sampai belakang wah nggak bisa ngomong misalnya kalian morning run apa di Bali ya kayak liburan itu cocok dibuka air itu mantep terus spionnya kanan-kiri dia sudah dilengkapi dengan blind spot monitoring ada tom itu indikator warna kuning blind spot monitoring terus kalau kalian mau mundur dia otomatis ya spionnya otomatis bergerak jadi itu fitur-fitur yang meskipun simpel tapi itu fiturnya sangat membantu kita sendiri ya untuk menyetir mobil ini wes nanti kepoin untuk sesi harga nanti ini slide terakhir aja guys thank you ini kondisi jok-jok ya guys bisa dilihat sendiri bosku untuk tahun 2011 jok belakangnya ini juga masih kinis-kinis ya masih kondisinya mantul warna merah dengan aksen hitam stitchingnya merah ini keren parah sih jadi eksterior warna putih interior warna hitam merah kombinasi ini mantul terus ada meridian di bagian sini mitte terus ini untuk base jadi mantep terus ketika ke posisi masuk kelebihan dari mobil ini ini tinggi 170 ini atapnya masih mantep ya atapnya mantul terus apa jadi luas banget gitu loh guys terus untuk yang tipe ini dia sudah dilengkapi dengan dua TV belakang ya jadi kalian nggak perlu khawatir kalau misalnya kalian berpergian jauh bosan duduk di belakang kalian bisa nyetel TV yang sesuai dengan TV yang tadi tak tunjuk nondek depan terus kisi-kisi AC ada dua buah slot di sini ini untuk ini ada kabel ADM ini ya guys jadi kalau kalian apa mau apa gitu ya ini bisa semua ini mantep ini terus Vision Roof itu keren ya sampai ke belakang itu bener-bener mantep ini ada lampu nih guys cakep ini ini nggak dikepoin guys sekarang sekarang tak tunjuk nondek bagian belakang belakang Lenovo evoke dia tipe S4 dynamic luxury ya bisa dilihat ya Bosco untuk lampu plat nomor dia warna putih sudah kekinian seperti mobil baru terus ke bagian lampunya ini di bagian lampu kotanya itu sangat cakep ya untuk stop lampnya dia full LED di di bagian sini untuk lampu sen sama lampu mundur dia masih bolam tapi ini kalau kalian rem lampu LED ini mantul terus yang paling ganteng di mobil ini opo aku bisa bilang ganteng jadi di bagian atasnya warna hitam terus spoilery atau lips spoilery itu ya juga warna hitam PTW ini asli ya guys untuk lipsnya ini bukan tambahan ya ini memang bawa aneh yang tipe dynamic luxury terus yang ini kan kacanya yang tadi di pas kita di dalam itu untuk vision roof nya itu guys keren ya tampilannya kece parah sih ini kalau kalian orang-orang awam gak nyangka ini bukan tahun 2011 melainkan tahun 2016 17 18 terus sekarang tak tunjuk nondek bagian power back doornya power back door normal ya gak masalah terus deh bagian ini nih ini 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 ada spalatory guys jadi kalau kalian taruh barang di bagian belakang itu gak bisa terlempar ke bagian depan kapasitasnya juga cukup luas ya ini ya cukup lumayan nah ini ada ada band serep band serep band serep ini merek kontinental kondisi ini ya 85% masih bagus terus cakep dan dipakai poinai sekarang tak coba noto P ya bosku noto P normal ya posisi ini untuk di bagian bawahnya ini lagi bisa dilihat ini bisa dilihat ini juga cakep muffler ya krum terus ini nih front apa tips bagian bawahnya fender ini hitam kombinasi silver uh mantul parah IC Paul bisa dilihat bosku ini untuk kondisi mesin ini ini bener-bener kinyis ya masih eh baik karena kilometer tadi di 58000 dia mesinnya sangat terawat sekali kapasitas mesin 2000 CC dengan horsepower 241 HP dan torsi 340 Newton meter untuk konsumsi BBM nya sendiri ini di rata-rata 1 banding 15 1 banding 14 ini hemat sekali Oppo aku bisa bilang menghemat karena dia pakai mesin 2000 CC enggak usah panjang lebar kita lihatkan detail sasisnya untuk sasisnya dia enggak bekas tabrak sama sekali ya jadi ini masih auto ini memang bawaannya seperti ini dan catnya memang sudah usia 11 tahun sudah agak pudar tapi kalian bisa cek di Lenovo atau di Autohaus Surabaya ini service rekodnya resmi semua untuk kap mesin nih bisa dilihat bosku untuk kap mesin ini ini bener-bener masih mantap ya detail cetak aneh sama silen ini bagian sini itu sih mantul semua Hai dan peredama ini eh nanti ini kita perbaikin juga nggak apa-apa ini tinggal di soltip lagi terus ini nih juga sih bersih ya nggak sobek ya ini sih mantul lah usia 11 tahun kalian bayangnya lap mobil kondisi ini ciamik apa enggak gitu loh terus untuk detail tampak depan nih tak lihat no untuk lampu nih dia sudah pakai lampu full LED di bagian sini ini tak tutup dulu nganteng yo tampak depan ini nganteng parah gana obat pokoknya terus nih bagian sini nih rileh deh warna nih hitam terus ini nih warna putih pampernya pamper depannya keren cakep ya untuk lampu ini juga full LED semua ini juga PTW yang sudah proyektornya kalau kalian belok kanan kiri itu sudah adaptif jadi sekalian enggak usah bingung lah kalau beli mobil evoke untuk sesi hargane kita buka di harga under 500 jutaan jadi kalau kalian yang bajete mau beli Fortuner Pajero Innova itu kan harganya 400 lebih ya sekalian mending beliau ini sekalian karena ini kelasnya beda Eropa dan image di orang-orang itu beda Paul image kalau kalian ini pasti wis dikira bos gede menuluh beda mbak kayak naik Fortuner Pajero Innova dan lain-lainnya langsung lain dan dikepoin untuk nomor WA kita di pojokan bawah ini sama jangan lupa dukung terus channel YouTube thumbs channel dengan cara like subscribe share comment bagi yang mau komen juga boleh langsung komen aja jadi kritik saluran kalian kita terima guys thank you guys selamat menikmati